Ditangkap, diadili, adalah satu kehormatan yang sangat besar bagi saya. Saya berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara penutupan sidang Sino DGKI di Tanah Papua pada hari ini. Bukanlah suatu kebetulan pada hari minggu yang lalu, hari pembukaan sidang Sino DGKI di Tanah Papua di tempat ini. Pada hari yang sama di kota Bandung, saya dihantar oleh seluruh penghuni penjara lapas suka miskin Bandung ke pintu gerbang penjara itu. Untuk keluar menghirup udara kebebasan. Walaupun saya tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahukan, bahkan di putusan pengadilan sekalipun tentang kesalahan saya, Tetapi, saya mengikuti teladan Kristus yang tidak berdosa. Ditangkap, diadili, dan dihukum. Hukumannya adalah hukuman mati. Saya menjalannya sampai tuntas. Tapi, justru di dalam penjara lah, saya menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kemudian, kebenaran itu telah membebaskan saya. Firman Tuhan berkata, kebenaran itu adalah firman. Justru, disitulah saya dibentuk dan lahir baru. Tujuh hari kemudian, dalam udara kebebasan itu, saya terbang menuju tanah Papua. Tanah kelahiran saya. Tanah leluhur saya. Sehingga pada hari ini, saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Bagi saya dan keluarga saya, hari ini adalah hari yang begitu indah dan penuh sukacita. Saya bersyukur kepada Tuhan, Allah kita, atas pertemuan yang besar dan indah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Perkenankan saya, atas nama pribadi dan keluarga, Menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang tulus. Kepada semua jemaat GKI dan seluruh umat Tuhan di tanah Papua yang telah mendoakan saya pada masa-masa yang sulit dan berat. Sehingga atas penyertaan dan kasih Tuhan, Masa-masa yang sulit dan berat itu telah saya lewati dengan baik Berkat doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Sehingga segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia, Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13